Fenomena cuaca ekstrim El Nino kembali mengancam Indonesia. Kementerian Pertanian menyebut El Nino berpotensi menurunkan produksi pertanian dan mengganggu stabilitas harga pangan di dalam negeri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan puncak El Nino ekstrim akan terjadi pada Agustus mendatang. Kita panen sayur pagi ini, ini di ladang organik. Kita panen macam-macam sayur, mulai dari long bean, mungkin taki bean, semacam kacang panjang. Kemudian ada kangkung, ada Swiss chard, ada crescent tamam, ada parsley, atau juga ada celery, semacam daun soup. Ada turnip, ada basil, ada kumatsuna. Lengkap, coba kita panen pagi ini dan hasilnya melimpah. Yang pasti, karena ini juga adalah hasil dari ladang organik, jadi nilainya tambah besar, tambah tinggi lagi. Jadi bukan karena kita panen beragam jenis sayuran saja dan juga banyak jumlahnya, tapi juga karena nilainya jadi tinggi, karena memang ini adalah sayuran organik yang kita tanam sebaik mungkin menggunakan kompos, jadi tidak ada pakai pupuk kimia. Pupuk kimia NPK, Urea, atau yang lain, JET, dan segala macam, ini murni pupuk alami atau kompos dan bahan-bahan alami lain yang kita jadikan jadi pupuk meganik. Semuanya jadi sangat berhasil. Salam, pertanian organik.